Intro Halo, saya kembali di Siapa Mau Jadi Juara? Kula Sang Juara! Yeay! Sampai jumpa di babak SMA. Peraturannya seperti ini. Rules babak SMA atau seleksi menuju akhir. Di layar ada tujuh orang dengan berbeda profesi. Peserta akan bergantian menjawab pertanyaan dari narasumber hasil diskusi dua peserta lainnya. Yang menentukan main pertama dengan cara diputar roulette. Foto orang yang dipilih akan memberikan pertanyaan dalam bentuk video. Satu orang dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak berikutnya. Dan jika ada nilai yang sama, maka harus menjawab pertanyaan tambahan secara rebutan. Nah itu dia Sobat, peraturannya di babak SMA. Bagaimana? Menarik bukan? Langsung saja yuk, kita bermain di babak yang kali ini. Yaitu babak SMA. Seleksi menuju akhir. Oke, kita lihat siapa yang akan main duluan. Alright, di antara kalian bertiga kita putar roulete-nya. Good luck. Putar, 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 stop. Rahim, Rahim. Oke, Rahim. Oke, kita main ya, Rahim ya. Rahim tuh ternyata pernah syuting sinetron ya katanya? Iya. Oh iya, ada sinetron apa? Warawiri. Warawiri. Coba boleh dibuka gak sih maskernya? Ini padul. Say hi dong, buat temen-temen di rumah. Halo. Warawiri tuh sama adul? Iya, sama Bang Komeng. Sukses ya, Rahim ya. Mari kita main. Sekarang Loli sama Denny. Pilihlah kategori yang kira-kira Rahim gak bakal bisa jawab. Astrologi pastinya. Astrologi. Oke, Astrologi. Silahkan kita lihat. Jemalkan nih. Berdasarkan KBBI, Zodiac berarti lingkaran hayal di langit yang berpusat di ekliptika dan dibagi menjadi 12 tanda perbintangan. Pertanyaannya untuk calon juara, apa sih Zodiac yang dimiliki oleh orang yang lahir di tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April? Aries! Aries, kita lihat apakah benar atau salah? Anjingnya yang dapetnya gak tau. Zodiac yang dimiliki oleh orang yang lahir pada tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April adalah Aries. Wuh! Wah, itu poin. Rahim memang Zodiacnya apa? Libra. Oke, sekarang pilih lagi satu lagi kategori. Artis. Artis, silahkan. Kan dia artis. Gimana dong? Ya, maybe. Memudahkan. Coba kita buka ya. Enak banget ya. Rohim, itu adalah film Cinderella. Tahu? Tahu. Siapakah pemeran Cinderella dalam film Cinderella? Lily, Lily Gomez. Kita lock ya. Jawabannya? Salah, salah. Nama depannya Lily. Iya. Tapi nama belakangnya James. Dan Lily Gomez. Mohon maaf. Tapi Rohim, kamu dapet satu poin. Silahkan dipilih, mau Loli atau Denny yang main? Loli. Loli. Silahkan tukeran tempat. Kau barohim. Kalau kamu Loli, udah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga? Belum. Kalau Loli sekarang umur berapa? Aku 30 tahun. 30? Kerja apa Loli? Masih mudah lah. Konten kreator, youtuber, penyanyi, manajemen juga manajer artis. Oke, oke. Kalau ini kamu yang nge-handle Ubi juga? Iya Ubi, wakil ketua, ketuanya Bang Ucok. Oh, ketuanya Ucok Baba, Ubi. Oh wow. Alright, kita lihat ya. Kamu mau pilih yang mana buat Loli guys? Penampilan. Penampilan? Mari kita buka. Silahkan. Sering dipilih karena menawarkan fleksibilitas kenyamanan dan tampilan tanpa kacamata. Disebut apakah jenis plastik yang tipis berbentuk bulat cembung yang dipakai di depan kornea dengan cara menempelkannya. Duh lensa, kontak lensa, kontak lensa. Kontak lensa, kita lihat ya. Kontak lensa. Jawaban yang dimaksud adalah kontak lensa. Yes! Yes! Satu lagi, silahkan. Minuman, minuman. Minuman, silahkan. Kita buka. Ngeminum kopi bagi sebagian orang telah menjadi ritual di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Ada banyak sekali jenis minuman kopi di dunia. Pertanyaannya adalah jenis minuman kopi yang terdiri dari espresso, coklat, steam milk, dan foam disebut dengan... Coffee latte mungkin ya. Coffee latte. Good answer. Kita lihat ya. Kita buka. Jenis minuman kopi yang terdiri dari espresso, coklat, steam milk, dan foam disebut dengan mocha. Mocha. Karena dia ada coklatnya. Gak apa-apa, sekarang Denny. Dia juga pilih-pilih yang paling susah. Tidak ada tiga nih. Dia pilih yang paling susah, coba. Pilih yang paling susah lo. Apa yang paling susah? Kalau dia kan astrada nih, jadi aku pilihin dia olahraga. Kamu astrada nih, astrada film atau iklan atau apa? FTV. FTV. FTV, sampai sekarang. Yes. Oke, siap menjawab. Siap banget. Siap banget, langsung kita buka. Aduh. Disebut olahraga apakah yang tadi kamu lihat? Anggar gak? Anggar. Kita lihat jawabannya, apakah benar atau salah? Jawabannya adalah... Betul atau tidak jawabannya Anggar. Kalau di sini sih tulisannya Fencing. Fencing bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia-nya Fencing adalah Anggar. Yeay. Enggak langgak. Nggak aja ye emang sebuah ye. Satu kesempatan lagi, silahkan dipilihkan kategorinya. Ini mah, dua-duanya bidang dia. Film, drama. Iya, iya, bidang dia semua. Drama, drama. Dia suka drama banget. Biarin ya, biarin. Ini lah, drama. Biarin, drama aja nih. Iya. Kita buka ya. Iya. Ini dia, drama. Drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Disebut apakah istilah untuk mengekspresikan gerak-gerik wajah untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. What, what? Apa kira-kira yang ditampilkan oleh seorang aktor? Waktunya sudah habis. Ekspresi gak sih? Apa? Ekspresi. Ekspresi. Kita lihat. Istilah ekspresi gerak-gerik wajah untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain adalah mimik. Tidak masalah. Kalian tiga-tiga ya, satu poin, satu poin, satu poin. Silahkan menuju ke tengah, bertiga. Ada satu pertanyaan lagi. Kita tuh, kamu mau rebutan guys. Rebutan ya guys. Nah, yang tahu jawabannya harus langsung kasih gaya. Gaya kamu mau seperti apa, Loli? Jogetannya gimana? Loli. A. Oke, itu Loli. Deni? B. Oke. Rohir. C. Oke, siap ya. Ini dia, pertanyaan terakhir dari film. Liburan sekolah yang sekarang. Kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan diriakin ini untuk apa? Gak ada sinyal di sini, Ma. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal, Ma. Di situ, Ma. Di luar deket pohon. Video filmnya apa? B. A. Loli. Keluarga Cemara. Jawabannya? Adalah? Kamu belum nonton ya? Tidak. Tipis banget. Karena yang itu keluarga beringin. Tidak ada beringin. Di sini keluarga beringin. Angker dong. Horor dong ke muka. Benar, keluarga Cemara. Oke, kalau gitu kita akan ketemu Loli di babak sidak memperebutkan 15 juta rupiah. Tetap di siapa mau jadi juara? Aku akan menjual. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.